Adalah Malaikat Gabriel Sebelum Malaikat Gabriel berbicara Sangat banyak gangguan Daripada Malaikat Setan Lucifer Dia mematikan handphone Dia mengacak gangguan jaringan Tetapi Kuasa Bapak Yahwehku yang ada di surga Mengambil alih kendali Semua jaringan yang ada Dan meluruskan Live acara Spetakuler malam ini Malaikat Gabriel Menyampaikan Berita surga Berita surga Yang sungguh mulia Yang sungguh ajaib Bagi dunia Di dalam gelap ini Bersabarlah kalian Hai mempelai-mempelai ku Yang indah Elok Cantik Bercahaya Karena waktu ini Dipersingkat lagi Dan waktu ini Sangat dipersingkat Jikalau aku tidak Mempersingkatnya Maka semua Mempelai ku akan jatuh Di dalam jebakan Ceratan Setan Dunia Hai dunia Bersuka Bersuka Citalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kita memiliki Allah sebagai Tuhan Yang sebenar-benarnya Tuhan Yang tidak pernah Menampakkan dirinya Kepada umat manusia Dan dia adalah Zat yang abadi Sahabat Iwan Fira Lalu bagaimana Kalau seandainya Ada umat yang Menyembah Tuhan Yang Berwujud Manusia Maka Tuhannya Akan Mengacak-acak Sinyal Handphone Anda Sahabat Iwan Fila Kembali lagi Bersama Ibu Ferawati Dia Kali ini Memberikan kesaksian Dia sekali lagi Dia dimasuki oleh Rohnya Bapak yang dari Surga Katanya Kemudian Bapak ini Mengacak-acak Sinyal Handphone Di sekitar Wilayah rumahnya Dia Karena Waktu itu Ada Malaikat Jibril Yang mau Masuk ke dalam Tubuh Ibu Ferawati Kemudian Setelah Masuk ke Tubuh Ibu Ferawati Ini Dia itu Ingin Mengabarkan Bahwa Semua Istri-istri Tuhannya Itu Kekasih-kekasih Tuhannya Itu Akan Diberikan Berita Kabar Bahagia Dan Ini Harus Sesegera Mungkin Disampaikan Katanya Katanya Ibu Ferawati Bukan Saya yang Ngomong Akan Disampaikan Kabar Berita Dan Kabar Beritanya Harus Segera Disampaikan Karena Kalau Tidak Maka Istri-istri Tuhannya Itu Tadi Itu Akan Dikuasai Oleh Iblis Katanya Begitu Jadi Kalau Seandainya Kita Nonton Video Panjang Itu Sebetulnya Bukan Berdebar Atau Bagaimana Tapi Justru Serem Karena Dia Nyanyinya Lagunya Pake Lagu Yang Seperti Itu Dibawakannya Seperti Orang Yang Saya Pernah Nonton Film Susana Pengiring Musiknya Seperti Itu Jadi Nakutin Bukannya Nelihat Orangnya Cantik Tapi Nonton Videonya Kok Serem Mau Gimana Lagi Nah Sahabat Ibu Video Ini Sebetulnya Saya Ambil Sekitar Dua Atau Tiga Tahun Yang Lalu Ketika Ibu Verawati Ini Muncul Di Jendelanya Channel Yusuf Manubulu Jadi Ibu Verawati Ini Dia Adalah Seorang Penginjil Dia Berasal Dari Maluku Entah Maluku Utara Atau Maluku Tengah Gitu Ya Dan Ibu Verawati Ini Memiliki Satu Orang Suami Dan Tiga Orang Anak Tiga Orang Anak Ini Belum Belum Sama Si Kembar Emas Yang Video 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 Upload Kemarin Itu Jadi Masih Berbeda Dengan Itu Anaknya Sudah Tiga Suaminya Satu Kemudian Dia Poliandri Dengan Tuhan Karena Dia Sendiri Yang Mengakui Bahwa Dia Itu Wanita Yang Paling Cantik Di Dunia Pada Saat Itu Dan Wanita Yang Paling Baik Hatinya Sehingga Dipilih Oleh Bapak Tuhan Yang Ada Di Surga Kemudian Dikawinin Kemudian Hamilah Dia Itu Yesus Katanya Begitu Ya Whatever Jadi Semua Semuanya Harus Tahu Terutama Di Kalangan Umat Oten Bahwa Ada Golongan Dari Kalian Yang Seperti Ini Kalau Seandainya Kita Berbicara Tentang Kebaikan Kalau Kebaikan Itu Di Agama Kristen Juga Ada Oknum Yang Jelek Di Agama Islam Juga Ada Oknum Yang Jelek Ini Kalau Masalah Kejelekan Tapi Kalau Masalah Kebodohan Anda Bisa Menjawabnya Sendiri Jadi Ada Banyak Sekali Orang Yang Botol Beguk Dan Tolol Itu Ada Di RT 16 Contohnya Salah Satunya Orang Ini Yang Mengaku Sebagai Penginjil Melakukan Penginjilan Dari Rumahnya Dan Dia Selalu Mengupload Videonya Di Channel Saya Mengikuti Ibu Ferawati Ini Ketika Subscribernya Itu Masih 3500 Dan Dia Itu Hanya Berbicara Seperti Itu Wajah Tiap Kali Dia Upload Videonya Itu Subscribernya Perhari Ini Sudah 8400 Luar Biasa Dan Ketika Dia Mengatakan Bahwa Dia Sedang Dirasuki Oleh Malaika Jibril Itu Pujian Dari Subscribernya Dari Komentarnya Itu Luar Biasa Sekali Jadi Kayak Bahasa Jawanya Itu Sampai Sundul Langit Bahasanya Tuhan Isus Muhur Berkati Engkau Ibu Ferawati Engkau Adalah Kekasih Tuhan Waduh Pokoknya Pujian-pujian Kayak Gitu Sering Merasa Saya Itu Kadang Mual Kadang Pingin Bentur-benturin Kepala Ke tembok Kok ada Sampai Segitunya Bapak Ibu Bisa Lihat Perutnya Mempelai Ini Perut Asli Tidak Pake Spon Perut Asli Dilihat Perut Asli Mempelai Mempelai Kasih Tunjuk Nanti Joy Kalau Saya Melahirkan Nanti Mempelai Live Kembar Cowok Cewek Darah Yesus Nanti Mempelai Kalau Anda Mau Fotoshoot Tidak Tau Ada Tidak Fotoshoot Itu Fotoshoot Perut Mempelai Kasih Lihat Kasih Lihat Perut Mempelai Ini Bukan Manyeksi Supaya Orang Percaya Melihat Enggak Lihat Lihat Perut Mempelai Tunggu Kasih Tunjuk Karena Banyak Orang Tidak Percaya Baru Kan Tidak Masuk Di Logika Tidak Bukan Masuk Masuk Perut Mempelai Bukan Masuk Bapak Ibu Sedangkan Mempelai Suami Saja Tidak Percaya Tapi Mempelai Perut Ini Kan So Besar Sekali Mempelai Angkat Mempelai Angkat Mempelai Bawah Hanya Di Perut Saja Bagian Perut Bagian Perut Mempelai Ini Bapak Ibu Ini Besar Nih Bajunya So So Menjunjung Ke Kedepan Bapak Ibu Tidak Sampai Kebawah Mempelai Anu Tidak Seksi Mempelai Yang Nanti Kena Kena Undang Pornografi Ya Kasian Juga Memang Udah Nasib Itu Nah Sahabat Buan Vila Saya Akan Kupas Tentang Ibu Verawati Ini Secara Pelan Pelan Jadi Ini Adalah Kisah Kisah Masa Lalunya Dia Yang Di Apa Namanya Yang Dia Upload Ketika Sekitar Tiga Atau Empat Bulan Yang Lalu Tapi Di Channel Dia Itu Sudah Tidak Ada Saya Hanya Mendapatkannya Di Channel Orang Lain Yang Sangat Mengagumi Istri Tuhan Ini Tadi Sahabat Tuan Vila Ada Berita Terbaru Tapi Tidak Akan Saya Lanjutkan Di Video Yang Ini Sahabat Tuan Vila Stay Cun Terus Ibu Verawati Sekarang Ini Sudah Hilang Berikut Keterangan Dari Suaminya Sendiri Istri Saya Faye Verawati Hamdani Telah Dijemput Oleh Sebuah Mobil Nah Itu Kisih-kisihnya Sahabat Tuan Vila Bertemu Lagi Pada Channel Berikutnya Tentang Hilangnya Penginjil Cantik Ini Ibu Verawati Yang Berasal Dari Maluku Lalu Siapakah Yang Menculik Ibu Verawati Tunggu Di Video Rahasia Alip Channel Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kasian Si Jones Kan Plo Tunggu 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 ,'N'' Ibu Sallam ''Sallam Tunggu di Tunggu m